Intro Hey, what's up everybody? Balik lagi dengan Mikael Jasin di Suka-Suka Goy Coffee Channel Edisi Bulan Puasa Jadi, kita bakal bikin minuman yang bisa diminum waktu pada saat berbuka puasa Anyway, kita bakal bikin minuman yang pertama adalah menggunakan pandan Syrup Ini mudah-mudahan Mbak Deta yang videonya keluar, sudah ada di market ya Tapi, ini 1883, rasa pandan Pandan nggak ada bahasa Perancisnya, jadi tulisannya pandan doang Ini, kita bantu mereka mendapatkan flavor ini Jadi, 1883 X SSJ Pandan Syrup Anyway, ini pandan Terus kita pakai gula sorghum Sorghum itu semacam apa ya, semacam beras gitu deh Dari Indonesia Timur banyak Ini gula sorghum Diambil dari batangnya Lalu ada owat side Lalu ada cairan putih kental Santen Lalu ada salin solution Salin solution ini Ya, garam Air garam lah 1 banding 5 Oke, jadi kita akan campur Biar menarik Kita akan pakai gelas yang clear gini Kalau kalian nggak ada yang setipis ini Bisa yang apa aja Selama dia Gelasnya adalah Tipis dan kaca Dan lumayan tinggi Tapi nggak setinggi ini ya Jadi, agak lebih enak lah Oke, ini Akan kita rim Menggunakan Garnish-nya Desicated Coconut Desicated Coconut tuh Coconut parut lah Bahasa ini Bahasa Biasanya Tapi agak kering Jadi, bukan yang biasa diparut di atas klepon Tapi, ini yang kering Ini kita Dip gelasnya di Si sorghum Lalu Kita rim Biar kelihatan Ha Nah, ini jadi nanti Biar kita pas diminum Ada Salju-saljunya gimana gitu Mantap Oke Lalu kita akan Masukkan Ais batu Ais batunya Kalau bisa Yang masih Beku ya Jangan yang udah cair Ais batunya Oke Lalu kita akan build Minuman ini Menggunakan Kita masukin dulu Si Pandan sirup 20 20 ml Lalu kita masukkan Outside 120 Lalu kita masukkan Santan 30 ml 30 ml 30 ml So thick Abis itu kita masukkan Salin solution Salin solution ini Dia untuk Menambahkan rasa yang agak-agak gurih Gimana gitu 20 tetes 20 tetes Satu ini Biasanya sekitar 15an tetes Gak usah Gak usah Akurat-akurat banget Biasanya kalau lagi mau buka puasa Udah agak gemeteran Ini kita bisa Nyantai aja Oke Terakhir kita masukkan si Gula sorghum Sekitar 20an ml Kalau mau Gak terlalu manis Kalau mau lebih manis Bisa 30 Ini kita taruh di Atasnya Dia agak kental gitu ya Kayak gula aren Tapi dia agak lebih Gurih gimana gitu Entap Oke Jadi ini minuman yang pertama Minuman kedua Akan ada di Di episode selanjutnya Bye-bye